subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah walallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah walallahu akbar subhanallah maksudnya segala puji bagi Allah wala ilaha illallah walallahu akbar ala hadihin niyah wa'ala kulli niyatin salihah alfatiha audzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina assirat al-mustakim surat al-lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walabdallin Amin Amp kedua telapak tangan kita sama-sama kita baca doa khutmil Qur'an Allahumma arhamna bil Qur'an Waj'alhu lana imamah Alhamdulillah 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 minhuma jahilna warzuknatila watahu ana al-layli wa atrafan nahar wajjal hu lana hujjatan ya rabbal alamin tiga kali astaghfirullahaladzim 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 rabbi suhli sodri wa yasirli amri wahluk datan bilisani ya bukahu qawli oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalkihi warido nafsihi wazinata arshihi wa midada kalimatihi ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin rabbi a'udhu bika min hamadati syayatin wa a'udhu bika rabbi ayyah durun subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta al'alimul hakim la hawla wa la quwata illa billahi aliyil azim sadaqallahul adhim wa sadaqa rasuluhul karim amma ma'ad yang sama kita hormati dan kita muntahkan seluruh pengurus kajian muslimah azikrah wabil khusus ibunda kami ibunda saya bunda eteng kita doakan mudah-mudahan beliau beserta keluarganya Allah sehat afiatkan semua hadirin jamaah bunda teteh sayang apa kabar semuanya hari ini sehat THR nya udah habis nastar masih ada kue salju ada kalau masih sisa pintu rumah ahilman masih terbuk Masya Allah Tabarakallah Alhamdulillah tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di awal pertemuan kita pagi ini kecuali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah Alhamdulillah segala puji bagi Allah segala puja bagi Allah dan segala bentuk syukur kita haturkan kepada Allah yang pada hari ini Allah lembutkan hati kita Allah ringankan langkah kita dan Allah berikan kesempatan kepada kita semua untuk bertemu di Masjid Az-Zikra Sentul mudah-mudahan setiap langkah bunda tetih ke tempat ini menghapuskan dosa-dosa kita mudah-mudahan kita semua dimuliakan hidupnya dan siapapun diantara kita yang barangkali sedang punya masalah sedang punya persoalan semoga Allah angkat kesulitannya Allah dihin niyah wa'ala kulli niyatin sholiha al-fatiha alhamdulillah alhamdulillah iya kan aku doa iya kan siratul siratul amin ya rabbal alamin baik bunda teteh ahilman mau tanya ramadhonnya sudah selesai halo sudah selesai berhasil ramadhonnya ah insya Allah iya insya Allah enggak baik bingung ya jawabannya bingung apa enggak bingung ya baik kalau kita mau melihat keberhasilan ibadah seseorang itu jangan hanya dilihat ketika ibadahnya tapi lihat bagaimana kualitas hidupnya setelah menjalankan ibadah itu saya ulangi kalau kita mau melihat sukses atau tidaknya ibadah seseorang bukan hanya dilihat ketika ibadahnya tapi juga dilihat bagaimana kehidupannya setelah menjalankan ibadah tersebut begitu itu pula ketika kita ada mic yang lebih baik sedikit turun micnya ini ini kurang ibadah tersebut ibadah tersebut hidupannya setelah bulan ramadhan jadi kalau kita melihat ramadhan gitu ya kunci sukses ramadhan itu kunci sukses ramadhan itu lihat di tiga waktu sebenarnya yang pertama waktu sebelum ramadhan ya lihat bagaimana persiapannya menjelang ramadhan itu ada di bulan rojab dan syakban jadi qabla ramadhan itu ada di bulan rajab dan bulan syakban kemudian yang kedua lihat bagaimana kualitas ibadahnya indah ramadhan ketika ramadhan indah ramadhan berarti ketika ramadhan dan dan yang ketiga lihat bagaimana kualitas ibadahnya kualitas hidupnya setelah ramadhan ba'da ba'da ramadhan itu yang paling dekat namanya bulan apa bulan apa syawah ini yang paling dekat gitu nah ini adalah patokan patokan nah ustaz apa yang Allah berikan kepada kita orang yang sudah bertemu dengan ramadhan ada dua kebahagiaan yang disampaikan oleh nabi sallallahu alaihi wassalam yang hadisnya diriwayatkan oleh al-imam al-mukhari ada dua kebahagiaan ada berapa dua kebahagiaan yang Allah berikan kepada orang yang sudah menunaikan puasa di bulan ramadhan apa dua kebahagiaan itu satu kebahagiaan saat dia bertemu dengan waktu berbuka waktu berbuka ini maknanya ada dua u berbuka ketika dia berpuasa berarti waktu dan yang kedua berbuka ketika dia bertemu dengan aidul fitri apa jadi satu saat berbuka ketika puasa dan yang kedua makna berbuka itu ketika kapan aidul fitri pertama coba saya mau tanya kemarin waktu ketemu aidul fitri seneng apa enggak bahagia kebeli baju baru kebeli mudik enggak mudik ibu enggak punya saudara enggak ada kampungnya asli orang sini ya masya Allah baik coba punten kemarin yang mudik ada yang berjam jam di jalan ada coba yang paling jauh bunda mudik kemana kegarut ih sami dimana samarang sabarajam kegarut tidip bogor dalapan jam angkat hari apa berangkat jumat hamil hamil sabarajam hamil opat atau hamil tilu biasa namanya ada yang lebih jauh ibunda kemana jember sabar jam seharusnya 12 jam jadi maksya Allah puluh opat kemarin bunda teteh sayang yang mengalami mudik berjam jam di jalan lamuniyatna silaturahmi karna Allah percayalah bunda sedang berada di taman taman surga barang siapa yang berjalan untuk karena niat silaturahmi maka dia di setiap perjalanan itu sedang berada di taman taman surga ustaz kenapa kita mau berkorban untuk pulang karena kita ingin bertemu dengan saudara kita dan ini adalah kebahagiaan apa idul fitri betul kebahagiaannya adalah saat kita diizinkan kelak oleh Allah untuk mendapatkan pahala berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala jadi kebahagiaan kedua orang yang berpuasa Ramadan itu diberikan diberikan pahala yang tak didapatkan oleh orang yang tidak bertemu Ramadan apa diantara pahalanya ustaz dosa-dosanya diampuni betul pahalanya dilipat gandakan bahkan ada satu pintu surga yang Allah khususkan dan istimewakan untuk orang yang berpuasa di bulan Ramadan apa apa nama pintu surganya ini ada makanya nih perhatikan orang yang bertemu Idul Fitri kemudian dia bertemu dengan bulan setelah dia menemui Ramadan maka doa yang keluarnya apa takabbal Allah minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bikhair Allahumma j'alna minal a'idin sok ahilman mau tanya minal a'idin wal fa'idin itu artinya apa apa artinya mohon maaf tarik salah dayanya jadi jadi minal a'idin wal fa'idin itu artinya bukan mohon maaf lahir dan bati kan kita kadang-kadang sok begitunya ima dilurusin biar agak bener sedikit kadang-kadang sok ayah diantara kita yang begitu kadang-kadang disambungin sama kata-kata yang lain kan andai lisan tak bisa berkata tangan tak bisa berjabat kaki tidak bisa ciri-ciri apa itu teh kemungkinan stroke ringan itu jadi kalau ada tangan tak bisa menjabat kaki tak bisa melangkah dihanapnya ditulis minal a'idin mohon maaf kita teh lupa nama kita teh lilis hari dihanap candi hapus ce ida dan keluarga udah kopas kita mah ayah nuk itu atau hente ayah nuk itu nama kita lilis hari dihanap jadi ida cek nu macat teh gimana jadi ce ida kia kadang-kadangnya ayah nuk itu atau hente didi ayah jalmina nu mana jalmina tah etat eh hiji salah luka doa kurang hati-hati aa memangnya minal a'idin wal fa'izin itu apa artinya minal a'idin wal fa'izin itu artinya semoga kita menjadi orang yang kembali aa itu apa kembali kembali kemana kembali kepada kesucian kembali kemana kembali kepada kefitrahan ustad hilman kenapa orang yang bertemu idul fitri setelah bulan romagon disebut kembali kepada kesucian karena selama romagon ibadah yang dia tunaikan berpotensi menghapuskan dosa-dosanya puasa menghapuskan dosa kiamulail menghapuskan dosa baca quran menghapuskan dosa sodakah menghapuskan dosa betul makanya satu kali ada yang bertanya siapakah orang yang paling rugi saat berpisah dengan bulan ramadhan jawabannya dia yang saat berpisah dengan bulan ramadhan sedangkan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu yang paling rugi bunda perhatikan ada satu doa yang bunda rutin bacakan di 10 malam ramadhan agar kita agar kita mendapat laylatul kodar betul hafal doanya Allahumma minta maaf meminta ampun fa'fu anliya karim maka ampuni aku ya karim ya Allah mintanya apa agar Allah mengampuni dosa-dosa kita coba ustaz mau tanya kira-kira kita semua yang hadir disini dosanya udah diampuni apa belum ah ah ahilman gimana cara melihatnya oke cara melihatnya kembali kepada kalimat ahilman di awal tadi lihat kehidupannya setelah bulan suci jadi kalau bunda aku udah diampuni belum ya udah bersih belum ya ah dia kembali maka lihat bagaimana kehidupannya setelah bulan ramadhan dia bersih atau tidak termasuk yang kedua wal fa'izin semoga kita menjadi orang yang menang orang yang apa menang a'id orang yang kembali fa'iz orang yang menang nah untuk mengukur kembali mengukur menang kan gak bisa lihat ramadhan udah beres betul apa gak gak bisa hanya melihat ketika ramadhan sudah selesai kita hanya bisa memastikan bagaimana kualitas hidup kita setelah bulan suci ramadhan makanya bulan setelah ramadhan disebut apa syawal a'a syawal itu apa artinya syawal itu artinya peningkatan peningkatan artinya peningkatan ramadhan artinya pembakaran selama ramadhan kita dimasukkan ke sebuah momen kawah candra di mukanya di waktu ini Allah bersihkan semua kesalahan dan Allah berharap di bulan syawal meningkat kualitas hidup kita sekarang kembali kepada topik kita bunda yang ada disini mau disebut berhasil tidak ramadhan ramadhan mau disebut sukses atau tidak ramadhan mie ayam ya masya ustad jadi atau apa ciri orang yang berhasil ramadhan sok di pertempat saja ada tiga ciri sederhana ada berapa ada tiga ciri orang yang dikatakan berhasil ramadhan kata kuncinya apa peningkatan ini kata kuncinya oke yang pertama setelah bulan ramadhan semakin meningkat iman dan ketakwaan meningkat apa iman dan takwanya jadi kalau bunda mau melihat ustad ramadhan sudah selesai kita sudah ketemu dengan bulan syawal kira-kira bunda berhasil atau tidak lihat yang pertama bagaimana kualitas iman dan takwanya sekarang kita turunkan iman teh naon naon iman teh iman itu apa percaya iman itu apa percaya percaya kasaha naon guru percaya ke Allah rukun yang pertama insyaallah ketika bunda ditanya siapa Tuhan kita siapa yang menghidupkan kita siapa yang mengatur rezeki kita siapa yang mematikan kita jelas Allah punya makhluk yang pekerjaannya taat tunduk patuh kepada Allah menjadi kepanjangan tangan daripada apa yang Allah sampaikan namanya apa malaikat bunda yakin ada malaikat yang ketiga Allah turunkan kitab sebagai panduan kehidupan kita semua kitab yang Allah turunkan kemudian disempurnakan dengan Al-Quran maka bunda yakin dengan Al-Quran yakin dengan isi Al-Quran empat bunda yakin kepada Rasulullah lima bunda yakin kepada hari kiamat catatan nomor terakhir bunda yakin dengan ketentuan yang Allah berikan berarti mohon maaf kalau orang imannya meningkat dia semakin berserah diri kepada Allah gak mudah ngeluh gak mudah nyalahin takdir nah hanya aku terdikasih suami yang begini apa gak ketukar sama suaminya cik ida cik ida mas suaminya meni soleh meni baik punten kalau ada yang begitu berarti masih apa imannya masih kurang betul ada yang suka ngeluh apa gak ada yang suka menyalahkan keadaan ahilman poinnya disitu aja berarti orang yang imannya meningkat lihat setelah romagon maka dia semakin tahu apa tujuan hidupnya semakin yakin apa yang menjadi sandaran hidupnya ngeluh itu wajar manusia biasa iya lebihan dalam kegelisahan itu tidak wajar sedih itu wajar tapi berlebihan dalam kesedihan itu tidak wajar berarti apa ada yang masih kurang dengan imannya kepada Allah padahal perhatikan surat Ali Imran ayat 139 sop dibuka surat apa Ali Imran ayat berapa 139 apa kata Allah audzubillahimmanasyaitanirrojim bismillahirrahmanirrahim wala tahinu wala tahzanu wa antum a'lawna inkum tum mu'minin dan janganlah engkau putus asa janganlah engkau sedih kenapa karena engkau itu orang yang Allah angkat derajatnya inkum tum mu'minin jika kalian orang orang beriman jadi orang beriman itu tidak boleh putus asa orang beriman itu tidak boleh gelisah orang beriman itu tidak boleh ngeluh berlebihan kenapa karena orang beriman adalah orang yang Allah angkat derajatnya berarti kalau kita sering ngeluh ngering gelisah tidak menerima keadaan bahkan naudzubillah berpaling dari Allah maka persoalan dengan apa yang kita hadirkan kan tidak sedikit syukur kalau ada orang yang dikasih masalah jadi tambah dekat ke Allah baik tapi tidak sedikit orang yang dikasih masalah malah jauh dari Allah ada atau tidak ada stres frustasi depresi gitu ya kenapa Ahilman bicara seperti ini karena Ahilman melihat wajahnya yang hadir hampir sama semua wajah-wajah banyak masalah kelihatannya jangan tersinggung kita semua sama betul apa enggak masalah itu wajar atau tidak tidak ada masalah dengan masalah yang jadi masalah saat dikasih masalah kita jauh dari Allah itu catat status hari kemis itu ya tidak ada masalah dengan masalah yang jadi masalah saat dikasih masalah jauh dari itu makanya masalah itu singkatan sering Ahilman sampaikan masalah masa mengenal Allah catat status hari Jumat itu ya masalah masa mengenal jadi kalau dikasih masalah jadi bisa makin dekat ke Allah bisa makin taat ke Allah baik atau tidak baik makanya kalau bunda mau lihat gimana kualitas iman seseorang ya aku imannya udah benar apa enggak yang paling sederhana nanti bunda buka Quran surat Al-Anfal surat ke delapan ayat kedua sob dibuka surat apa Al-Anfal ayat kedua bawa Quran apa enggak bawa Quran mana Quran ya sama HP lagi Quran oke emang ya kalau ngaji di Azikro sama Ustadz Hilman bawa Quran ya berat Ustadz beri nulutik katanya susah hirup berat Ustadz ada handphone ayat 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 tapi ibu ibu imah udah kelihatan Quran di luar kepala baik sudah dibuka surat apa Al-Anfal ayat berapa ayat kedua sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mu'minun orang-orang yang beriman perhatikan ada amanu ada mu'minun beda atau sama ulangi ada amanu waktu kita diperintahkan puasa panggilannya apa ya ayuhal ladina ada amanu ada mu'minun beda atau sama beda dimana bedanya biar cepat disitu dimana bedanya ulhara rese lemun teapal teulah naun naun nugi kirge buat cantang itu apa amanu mu'minun naun tidak asa beda naun betere dimana bedanya disitu ulangi pertanyaannya amanu dengan mu'minun beda atau sama dimana bedanya kan cepat ya lemun tadi meniasari beda samanya beda asama daripada gelut apa liut beda atau sama dimana bedanya kalau amanu orang yang merasa beriman jadi kalau ada panggilan ya ayuhalladina amanu wahai orang-orang yang merasa beriman kalau merasa beriman sudah pasti beriman atau belum tentu belum tentu makanya panggilan perintah puasa ya ayuhalladina amanu wahai orang yang merasa apa perintahnya kutiba alaikumus lamun merasa beriman sok puasa sekarang pertanyaannya waktu ramadhan ayat alutepuasa banyak atau sedikit tapi mohon maaf biasanya ini mah biasanya pasti hari pertama mah puasa kenapa coba karena masih ada rasa dalam iman betul sok orang taras sholat taram macak kurang tarawih malam pertama datang datang pinu makin hari makin hari makin ada kemajuan sholat bener ulang jauh-jauh lah ngelisam minggu ramadhan eh makan ayat di tengah jalan betul apa enggak tapi awal-awal pasti orang itu pengen puasa karena masih ada apa merasa beriman nah kalau mu'minun artinya apa orang yang benar-benar beriman berarti dari amanu naik kelas jadi apa mu'minun sok ustad mau tanya kira-kira ibu-ibu yang ada di sini masuk kategori abnu atau mu'minun ceksaha ulang gr mu'minun abimah ustad amanu atau mu'minun insyaallah mu'minun naun ciri na surat al-anfal ayat ayat dua ayat kenapa innamat sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman dimana seluplep nyamik teh teh gak ada masalah naun ya teh cek nah jadi tadi belah mana oh iya innamal mu'minun di ayat ini amanu atau mu'minun mu'minun sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman itu nah naun ciri nah nanti bunda evaluasi kira-kira bunda masuk amanu atau mu'minun ab eh kan acar dibahas mu'minun mu'minun woy naun ciri nah ha cirinya itu alladina idha dhukirallahu wajilat kulubuhum eh iya benar orang yang beriman itu orang yang ketika disebutkan nama Allah bergetar hatinya ustad kumaha bergetar tiba-tiba tiba-tiba disebutkan ma'aluh kira-kira lagi bergetar kumaha lain yang dimaksud bergetar itu maksudnya hatinya hidupnya terikat kepada Allah apa kebiasaannya dhukib berzikir kepada Allah kebiasaannya dhikir kehidupannya terikat sama Allah dia tahu hidupnya tujuan hidupnya untuk siapa Allah jalan hidupnya ditempuh di jalan siapa Allah semua yang terjadi karena siapa jadi hidupnya karena Allah untuk Allah di jalan Allah dan itu yang membuat orang beriman tenang hidupnya makanya sering Ah Hilman sampaikan di antara sebab mengapa hidup kita terasa berat karena terlalu berharap kepada selain Allah pasti itu berharap ke manusia berharap ke kerjaan berharap ke uang berharap ke materi pasti akan menemukan kelelahan dalam hidup nah orang yang imannya kuat makin terikat hidupnya kepada Allah maka tidak ada yang dia kerjakan kecuali semuanya untuk mendapatkan apa ridhonya makanya ada satu doa kan yang harus bunda dawamkan doa ini ketika bunda mengamalkan sesuatu itu apa Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udhubika wa na'udhubika min sahotika wa na'udhubika ya Allah sesungguhnya kami bermohon kepadamu apa ridhoka ridhomu wal jannah dan surga wa na'udhubika dan kami berlindung kepadamu ya Allah min sahotika dari siksanya dari pedihnya siksa wa nar api nerakam hati-hati bunda ada satu amalan yang terlihat baik tapi menjurumuskan kita ke dalam perkara yang tidak baik ketika kapan ketika amal itu tidak dilandasi karena ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya luruskan niat luruskan niat bunda ngaji karena Allah bukan karena Ustadz Hilman kalaupun ada Hilmannya wasilahnya saja apa wasilahnya saja bunda ketika dulu ikut zikir ke majlis Az-Zikro niatkan karena Allah walaupun sekarang murobi udah gak ada jangan berubah kebaikan itu malah kalau bisa terus semakin baik kita bukan melihat sosoknya tapi kita melihat kebaikan yang ada di dalamnya kalaupun Allah menitipkan kemuliaan kepada seseorang dan itu mah kehendak Allah betul gak gak bisa ngatur orang ini dimuliakan kenapa orang ini disukai itu mah haknya Allah betul gak bukan karena hebatnya kita bukan karena pinternya kita bukan tapi karena Allah yang melembutkan hati orang untuk kemudian mendapatkan kebaikan dari orang tersebut makanya mohon maaf ada bahasa begini kan iman itu tak dapat diwarisi betul kebaikan itu tak kemudian ini akan begini ah enggak ini akan bisa begini ah enggak jawabannya kumaha kumaha Allah aja jadi kalau Allah yang sudah berkehendak atau tidak berarti rumusnya kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah jangan dari Allah karena semakin kita istiqomah di jalan Allah maka semakin diberikan kemuliaan itu makanya karumah itu hanya akan diberikan kepada orang yang istiqomah dan istiqomah itulah yang paling berat ketika kita menyandarkan setiap hidup kita hanya untuk Allah maka ini penting orang yang beriman itu orang yang ketika disebutkan nama Allah bergetar hati ketika mendapatkan nikmat apa kalimatnya Alhamdulillah ketika mendapatkan musibah apa kalimatnya Innalillah ketika melihat sesuatu yang mempesona apa kalimatnya Masya Allah ketika melihat yang kurang baik kalimatnya apa Subhanallah ketika berbuat dosa apa kalimatnya Astagfirullah ketika berjanji InsyaAllah lihat Ahilman Astagfirullah didinya Astagfirullah jadi tidak ada yang dihadirkan dalam hidup kecuali semuanya karena siapa sok bunda kalau di rumah dikasih ujian sama suami ulang elu da'allah mu'al mungkin ngasih beban ke kita melebihi batas kemampuan kita betul lah la'yukal la'yukallifullahu nafsan ila ustaz kebaikan suami kita syukuri kekurangan suami kita tutupi itu selesai ustaz nah hanya aku te dikasih sakit padahal aku te asa gak pernah berbuat hal yang macam-macam tapi dikasih sakit eh mungkin ada kesalahan yang tanpa kita sadari pernah kita perbuat tapi kita lupa kita harus ingat sakit itu media dihapuskan dosa sakit itu media diangkat derajat sakit itu media lebih deket sama Allah sakit itu media zikrullah betul gak bunah kalau lagi sakit sering zikir gak sering kalau pas sehat asa jarang berarti dikasih sakitnya nikmat atau tidak nikmat maka seringkali ahilman sampaikan ya tidak ada satu ujian pun yang diberikan kepada orang beriman kecuali di saat itu ada dua tujuan Allah yang pertama Allah sedang menghapuskan dosa-dosanya dan yang kedua Allah sedang mengangkat derajatnya saya ulangi tidak ada ujian yang diberikan Allah kepada orang beriman kecuali tujuannya dua satu menghapuskan dosanya dua mengangkat derajatnya sok catat orang yang lagi diuji ini ya terus gimana tuh ustad tos we bunda analisa dua tadi aja kalau kita diuji yang mana kira-kiranya mungkin Allah sedang ingatkan dosa-dosa kita karena banyak yang pernah kita perbuat atau yang kedua Allah sedang siapkan scenario terbaik dari kehidupan yang sedang kita dapatkan ini hanya bisa didapatkan oleh siapa orang yang beriman makanya kata Nabi orang beriman tuh bagaimana cirinya ajaban li amril mu'min sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman itu kenapa setiap perkara bagi orang beriman semuanya baik semuanya baik dan hanya orang beriman yang bisa mendapatkan kebaikan itu apa cirinya ketika mendapatkan kebahagiaan dia bersyukur karena itu baik baginya dan ketika mendapatkan kemadharotan dia bersabar karena itu baik baginya ciri orang yang pertama yang kedua ciri orang yang beriman di surat al-anfal ayat 2 orang yang ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya ciri hidup itu apa senantiasa ikra membaca membaca apa ayat Allah ayat Allah ada dua satu ada ayat Al-Quran itu ayat yang kedua ada ayat kauniyah ayat kauniyah itu fenomena yang terjadi di alam dunia itu adalah ayat yang beriman itu dia pandai melihat keadaan dia pandai merenung muhasabah diri bertafak sok ahilman mau tanya sudah hari ke-17 syawal sudah hatam baca Qur'annya atau sudah lewat lagi padahal waktu Ramadan kita berlomba-lomba betul gak waktu Ramadan berlomba-lomba pengen hatam pengen selesai tapi nahasa atas Ramadan ini menylewat gitu aja maka cirinya apa orang yang beriman itu sering baca Quran sering ta'li sering ngaji gitu menambah imannya dan yang ciri orang beriman itu apa wa'ala rabbihim ibn wa'ala rabbihim biatawakkalun orang yang beriman itu hidupnya tawakkal kepada Allah jadi bapak ibu yang dirahmati Allah ya kalau kita mau melihat apakah iman kita ini meningkat atau tidak lihat cirinya di surat al-anfal ayat 2 satu yang ketika disebutkan nama Allah bergetar hatinya zikrullah kebiasaannya dua ketika dibacakan ayat Allah bertambah imannya berarti ngaji jadi kebiasaannya dan yang ketiga hidupnya tawakkal kepada Allah coba ahilman mau tanya tawakkal itu apa sih coba ahilman mau tanya lagi tawakkal itu adanya dimana sebelum ikhtiar ketika ikhtiar atau setelah ikhtiar yang jawab katangan yang jawab ketika ikhtiar setelah ikhtiar iya itu gak jawab masalah naun iya oh alhamdulillah fokus ya iya ahilman dimikirkan mik asa naik turun naik pindah kesini parem naik adik parem cek iya jadi tawakkal itu ada diberapa waktu tiga satu sebet ikhtiar apa tawakkal sebelum ikhtiar doa dan benerin niat niat itu penting atau tidak penting innamal a'maku bin niat setiap perbuatan itu tergantung makanya bunda kudu nanam niat yang baik niat itu amalan hati itu niat Allah itu maha baik kalau niat berbuat baik belum berbuat baik udah dikasih satu pahala bunda niat berbuat baik belum berbuat ya bunda berbuat dari niat yang dibuat baik tadi berapa pahalanya sepuluh baru niat kebaik satu pahala berbuat baiknya sepuluh pahala tapi kalau keburukan baru niat belum dicatat baru akan dicatat setelah berbuat keburukan itu berapa satu jadi kumaha Allah sungkan-sungkan untuk punya niat yang baik karena setiap niat baik udah dapet paham jadi ada tawakal sebelum ikhtiar niat dan doa niat niat dan doa makanya kalau ada orang yang berangkat kerja tapi ningalkan sholat suhu tawakal atau antep orang niat ngaji niat ngaji tapi sebelum ngaji ada kewajiban Allah yang seharusnya kita jalankan tapi kita tidak jalankan tawakal makanya orang yang tawakal dalam bekerja dia bangun di sepertiga malam dia sholat tahajud dia sholat subuh kemudian dia berangkat sampai kantor belum dia bekerja nah ini diantara tawakal sebelum ikhtiar kedua ada tawakal ketika ikhtiar kumaha ustaz tau itu memohon kepada Allah agar dibimbi dalam ikhtiar sok ustaz mau tanya ada gak orang yang niatnya baik pas berbuat baik tiba-tiba ada gak ada kemudian niatnya baik tapi saat berbuat baik ada godaan jadi melenceng betul makanya bunda dawamken amalken doa yang ada di surat Ali Imran ayat 8 surat apa Ali Imran ayat 8 agar kita tidak mudah digoyangkan hatinya apa apa doanya robbana latuzik kulubana ba'da idhadaitana wahab lana milladunka rohmah innaka antal jadi pas ikhtiar oge kudu gak doa kudu tawakal betul nanti nanti terakhir ada tawakal setelah ikhtiar menyerahkan hasilnya kepada gitu jadi tawakal itu ada sebelum ikhtiar ketika ikhtiar setelah ikhtiar tawakal itu artinya berserah diri kepada ingat ya bukan terserah bukan menyerah tapi berserah bukan apa bukan terserah bukan menyerah tapi so terserah menyerah berserah beda atau sama dimana bedanya disitu terakhir itu jawaban A A apa bedanya lamun terserah tidak ada tujuan itu terserah tidak ada apa tujuan ada bahasa gini ah ustad udah pokok nama let it flow now it flow te ngalir aja gitu itu bener apa enggak tanya ngalir kemana bisa susukan jadi kalau ada bahasa aku mah ngalir aja salah punya tujuan tujuannya siapa jadi enggak boleh ah ustad rumah tang mah ngalir ngalir kumah gitu kumah gitu itu enggak boleh makanya udah nanya ke suami ayah rumah tangga kita mau dibawa kemana penting mau dibawa apal nyanyi mah dibawa nyanyi apal jadi enggak boleh ah pokok nama ustad ngalir enggak boleh taklin kita kajian kajian kita mau kemana aku mau kewe kudu disusun susun bunda nanya sama bunda juga kalau bunda mau taklin kan ditanya bunda taklin taklin kemana kemana tepuhu kudu jelas tujuannya ah aku mau ngaji di Bogor siapa gurunya ahilman ngaji apa ngaji tentang tauhid tentang akhlak tentang hati ah ada ustad saya masalah alhamdulillah setiap setiap ngaji ustad hilman teh tenang doi tenang naon pas ngaji tenang balik clear doi tenang naon minimal mah tenang betul apa enggak tidak mungkin ustad kudu dibawa ke imah bener ustad ikut ke rumah yuk reken naon emang ustad tidak punya masalah punya gak ustad punya masalah ibu punya masalah tau gak masalah ibu apa sibuk sama masalah ustad kita masalah kita 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 tahun kul sibuk masalah batur pokoknya ustad aku mau menang hati mau belajar mengolah hati belajar tauhid yang makin kuat itu ayat tujuan itu kalau tidak ada tujuan namanya apa terserah boleh terserah yang kedua ada namanya menyerah kalau menyerah apa kalau pasrah namanya apa tidak ada apa menyerah itu tidak ada usaha itu menyerah ustad rumah tangga aku mah udah di ujung tanduk di ujung apa tanduk tanduk saha ustad udah pokok nama naun gitu naun sih iya iya banyak ustad kadang-kadang lucu ayah jamaah pengen ngobrol sama ustad pas udah ketemu teh terjelas ngobrol naun udah ketemu ustad mau cerita sok apa ceritanya gitu gitu pokok nama naun jadi gitu ujung nanya ustad jadi rumah tangga aku teh ustad ustad kumahang kumahang terserah ketika ditanya usaha insyaallah ustad akan indah pada waktunya ditanya tujuan terserah ditanya usaha akan indah pada waktunya nyamung atau enggak makanya ya ibu jangan berteman sama orang yang bikin status akan indah pada waktunya denyambung hidup beneran akan indah pada waktunya itu hanya berlaku untuk siapa orang yang mau usaha ayah ayah tiat kerja tenang tawakal tawakal ngerti kal naun tawakal kumah Allah insyaallah tenang akan indah pada waktunya nyambung enggak bisa bunda hayu atuh orang belajar ngaji ikut talim nanti gak aku malu pake ini dosa oke ayu na oke kalem udah sok maksa oke dia akan indah pada waktunya kadang-kadang sok ayah duk itu ayah duk itu kira-kira ayah ayah disini ada yang begitu yang mana orangnya sok yang suka bikin status akan indah pada waktunya hapus itu namanya apa menyerah kalau terserah tadi apa terserah tidak ada apa tujuan kalau menyerah tidak ada usaha terserah tidak ada tujuan menyerah tidak ada usaha yang bener apa berserah berserah itu usahanya maksimal tujuannya optimal hasilnya diserahkan kepada siapa kenapa kamu belum nikah namun takdir maka kita tidak ada yang tahu sudah dijelaskan apal orangnya ustaz insyaallah namun gitu namun tidak ada usaha tidak ada tujuan namanya apa terserah menyerah tapi kalau berserah aku maha ketika ditanya kenapa belum nikah doain ya insyaallah calonnya sedang ot gitu bunda nah suami teh meni tebur berubah gitu insyaallah ustaz mantosan maut itu namanya serah kalau bunda ditanya kenapa suami tebur berubah insyaallah ustaz saya lagi belajar bareng-bareng sama suami jadi ada usahanya itu namanya berserah tawakal itu ciri orang yang teriman maka orang lusromagonnya meningkat imannya iman iman itu bukan hanya ada di hati tapi iman itu harus dikatkan dengan amal perbuatan pembuktian iman namanya takwa apa namanya takwa tadi baru bahas iman ya jadi pembuktian iman itu ada pada apa takwa 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 itu menjalankan perintah Allah meninggalkan larangan makanya orang yang berpuasa di bulan ramadhan apa tujuannya la'allakum tatakun na'on cirina nanti lihat di surat Ali Imran ayat 132 sampai 133 surat apa Ali Imran ayat berapa 132 sampai 133 ini ciri orang yang bertakwa beriman di al-anfal ayat 2 bertakwa di Ali Imran ayat 133 1 32 133 na'on cirina ahilman wasari'u ila magfira tim min robbikum wajan natin ardu has samawatu wal ardu u'id dat li lil mut taqin al-ladhina yunfi'qun fi sara'i wad dhara' wal kathimina al-ghaidh wal afina anin nas wal allahu yuhibbul muhsinin apa ciri orang yang bertakwa wa sari'u ila magfiratin mi robbikum wajanatin arduhas sama watu'al dia berseg mengejar ampunan Allah dan surganya Allah apa poinnya orang yang bertakwa itu hidupnya sibuk beramal soleh afan 133 134 oh salah berarti 133 sama 134 bagus ngerin dan ustad manusia 33 34 jadi yang pertama wa sari'u dia mengejar apa ampunan Allah dan surganya Allah apa kesibukannya beramal soh berarti orang yang beres ramadhonnya dia lanjutkan amal-amal ketika bulan suci romadhon contoh contoh waktu romadhon dia puasa hukumnya apa wajib setelah romadhon ketemu syawal di bulan syawal ada puasa sunnah namanya apa puasa sunnah syawal berapa hari enam hari maka dia lanjutkan dengan puasa sunnah syawal barang siapa yang berpuasa di bulan ramadhon kemudian dengan puasa syawal enam hari di bulan syawal maka dia mendapatkan pahala seperti berpuasa selama satu tahun ada yang nanya kodo dulu atau nyawalan dulu pertanyaan tujuh turunan nanya tiba kita mau nanya kodo dulu atau nyawalan dulu dua duanya boleh mau kodo dulu boleh ada dalilnya apa dalilnya karena kodo itu sifatnya wajib jadi kita dahulukan khawatir usianya tidak sampai maka kodo dulu itu dalil yang pertama ada dalil yang kedua bilang syawal dulu boleh kenapa karena syawal itu waktunya terbatas dan keutamanya hanya ada di waktu yang ter batas jadi boleh orang syawalan dulu niatin kodo di waktu yang akan datang boleh apa enggak kalau usianya enggak nyampe tapi karena dia sudah punya niat pengen bayar kodo pasti akan tercatat niatnya bahkan kalau kita melihat keterangan bunda akchar r.a. itu selalu mengkodo puasanya rata-rata di bulan syaban di satu bulan terakhir sebelum Ramadan ini alasan dalil yang menyebutkan syawal dulu jadi kodo dulu boleh syawal dulu boleh ya yang mana kodo hidup nyekalan hidup tak itu jelas jadi enggak usah berantem kodo dulu syawal dulu enggak usah dua-duanya ada dalilnya ada alasannya syukur-syukur kalau bisa dua-duanya lebih baik bisa kodo dan nyawalan di waktu yang bersamaan boleh apa enggak boleh tapi ustaz lebar nastar masih keneh ayah lebar bingkisan hempers masih keneh ayah kadang-kadang sok itu ayah lu silaturahmi kadang-kadang ustaz kan sunnah namun ayat tamu kudu dibuka puasa sunnah aku maa tuh gak aku maa banyak yang datang ke rumah mati ustaz mesniat puasa diajakan ngopi buka ustaz mesniat puasa diajakan ngopi berarti kudu dipaksakan betul enggak ayo yang bertakwa itu dilanjutkan ada kiyamulayel berarti di syawal kita kuatin lagi kiyamulayelnya apa tahajudnya waktu di romadhon kita baca quran maka di syawal lanjutkan baca quran itu nah jadi orang yang bertakwa lanjutnya apa ayat 1-3-4 orang yang gemar berinfak dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit bahasa gampangnya masuk kategori yang kedua ya jadi ciri orang yang berhasil romadhonnya setelah romadhon semakin baik akhlaknya semakin apa akhlak itu ukurannya bisa dikat bagaimana cara kita bersikap kepada orang lain ulangi jadi kan ciri yang pertama ini orang yang meningkat iman dan takwanya yang kedua orang yang semakin baik akhlaknya akhlak ini bisa dilihat bagaimana kualitas sikapnya kepada orang lain salah satu cirinya apa orang itu semakin dermawan semakin apa dermawan orang itu semakin gemar memberi berbagi belas kasih terima kasih kepada orang lain makanya bunda kalau kita dikasih rezeki jangan pelit yuk perbanyak sodakoh ternyata sodakoh itu meringankan sekaratul maut sedekah itu melapangkan alam kubur sedekah itu memuliakan hidup sedekah itu menjadikan berkah harta kita mana kosot sodakotun min malin tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan bahkan semakin kita memberi semakin kita ditambah oleh karena itu selepas Ramadan kita harus memastikan bagaimana kualitas ahlak kita kepada orang lain makanya sedekah itu kan sesuatu yang bisa kita hadirkan dengan apapun tidak harus harta senyum juga adalah sodakoh kalau harta infak jadi kalau infak harus harta makanya infak itu suku katanya sama dengan nafkah nafkah suami ke istri gak bisa pakai senyum harus pakai duit karena uang tahu mana tas yang mahal mana tas yang murah dan duit pun tahu mana kerudung yang ada logo huruf B sama yang tidak ada huruf B tahu gak huruf B apa Buddha harus tahu itu yang lagi kekinian cenah mana-mana jadi Bunda T makin baik akhlaknya sehingga saat kalau pas idul fitri ada yang namanya apa silaturahmi betul ustaz mana yang bener silaturahmi apa silaturahim dua-duanya bener yang salah yang satu sama lain saling nyalahkan silaturahim bahasa arabna silaturahmi bahasa selesai diperbincangkan bener silaturahim lain silaturahmi repot dua nana bener silah artinya menyambungkan rahim artinya kasih sayang dalam bahasa kita namanya rahmi atau rahim sama ulari dua nana insyaallah bener silaturahim barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya sambungkan tali silaturahim silaturahmi nah silaturahmi kumahanu paling baik nupaling baik adalah dia yang menghadirkan kebaikan kepada orang lain syukur-syukur pas ketemu apa salamat ingat ya barang siapa yang bertemu dengan saudaranya kemudian di saat itu dia menghadirkan kasih sayang maka dia sedang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi silaturahmi itu harus ketemu apa enggak syukur-syukur ketemu kalau ketemu yang enggak apa-apa yang penting ada kasih itu poinnya jadi bukan pada ketemunya bukan tapi pada kasih sayangnya karena ada orang yang ketemu tapi enggak enggak kasih sayang enggak apa kabar sehat ngesalamat di tukang ayah tenu gitu ayah tau ente bunda salaman ketemu tapi pas udah berpisah ngomongin eh apal tuh tadi mahnya saya salaman yang cetuti kumahak itu etak gelang menirumai mana di hidup udah saya kesel sebenarnya mah tuh padahal ketemu kita tesak aman tapi ngomongkan di tukang itu bukan silaturahmi silaturahmi itu ada pada apa kasih sayangnya kalau pas ketemu hadirkan atau kasih sayangnya kan ada bahasa pas ketemu cipika cipiki ditukang ngebelelan gak boleh prinsipnya ada dimana kasih sayang betul ini barang siapa yang ketemu maka Allah cintai kemudian dia bersalaman Allah gugurkan dosa-dosanya dia berpelukan dia berada di majlis yang Allah kumpulkan sampai dia berpisah kecuali Allah kumpulkan di surganya jadi prosesnya ketemu salaman pelukan berpisah lagi masya Allah tapi lamun bisa ulah kosongan kalau mau naik level tahadu tahabu salinglah memberi apa hadiah maka engkau akan saling mencintai betul gak so bunda salaman anu kosong yang salaman anu ayah amplopan anu mana kira-kira salaman kosong ya kosong tapi ini mah ayah amplopan resep seneng seneng akhir mangi seneng mencintai jadi lamun ibu ketemu te ulah kosong te atau minimal pas kajian te bawa apa gitu ahem misalnya iamahnya ibu te punya apa dirumah te saya ngaji sama ahilman bawa kue gak usah banyak-banyak gak usah banyak-banyak tiga toples tenang misalnya ah ustad aku te lagi seneng ngagoreng naon mustafa ayah mustafa dilebetkan mustafa tersifat karena keler sok diantarkan ke depan insyaallah yang bawa makanan pasti dipoto sama ustad ilmahnya anu ente medahese atumun kumaha carana umu basa-basi jadi niatan ini mah biar saling kenal betul gak jangan tersinggung ya bukan minta ini mah bukan asal bunda sadaro sedikit tah ini te menguatkan sahur nabi tahadu tahabu saling memberi hadiah maka engkau akan saling mencintai orang beri hadiah itu adalah orang yang ahlaknya baik makanya rajin sodak ngasih ke orang filosofi hidup namanya terima kasih nah terima kasih seberapa banyak yang kita terima tergantung yang kita kasih kalau ngasih jangan yang tersisa ngasih yang terbaik yang apa yang terbaik ngasih suka yang tersisa ya bukan yang terbaik sok orang buktikan ya contoh ini mah buktikan kalau bunda punya uang 70 ribu dua lembar 50 sama 20 yang disodakohin yang mana jujur yang mana 20 sekarang uangnya nambah 80 ribu kilu lembar 50 20 10 yang mana sekarang jawab yang mana sekarang uangnya nambah 85 ribu 4 lembar 50 20 10 5 ribu yang mana jujur yang mana 5 ribu sekarang uangnya nambah 87 ribu 5 lembar 50 20 10 5 ribu 2 ribu yang mana masuk toilet berapa masuk surga asa penyambungnya makanya orang yang berhasil romadonya nih berhasil romadonya pas ngelewat infaknya pasti ngerasih terbak udah infak belum? nanti buktikan labun loba warna abu-abu sukses romadona kalau yang keluar yang merah sukses itu nama kewe buktikan kayak gampang ngaji kita ini sukses apa enggak gampang dari situ aja kelihatannya ulah pas infak jauh kene melong pas nge-sendukut burung itu sukses inget ya ibu tete uang itu bagaimanapun caranya kalau udah saatnya keluar pasti keluar betul enggak? pertanyaannya kalau warna kemana? mau ke kotak amal atau ke kempes bahan motor kan kita terapal kan kita terapal bener deh? lamun udah harus keluar pasti harus makanya niatnya kudu kuat infak belum lewat ah aku mau infak niat tuh pas lewat lewat tuh kan menang pahala satu kebaikan kata ahilman juga akan lebih hebat ketika kita memberi betul? sok kasih yang terbaik nah insyaallah orang yang makin baik ahlaknya makin berhasil romadhan silaturahim ketemu orang gitu nah yang terakhir orang yang berhasil romadhan makin lembut hatinya makin apa? makin lembut hatinya apa cirinya? orang yang hatinya lembut orang yang pandai menahan marah dan pandai memaafkan orang lain jadi makin bersih hatinya gak ada lagi kehul kesel ah udah beres itulah makna dari idul fitri bukan idul fitri orang yang punya baju yang baru tapi idul fitri itu orang yang punya hati yang baru ini hatinya makin lembut makin baik ulah gampang marah pandai maafin orang ya gimana caranya kita bisa memaafkan insyaallah nanti hari selasa kita kajian di masjid assofia di bogor ahilman akan bahas agar bisa memaafkan apa bedanya memaafkan dengan melupakan ustad saya udah bisa memaafkan tapi gak bisa melupakan ayat udah gitu bedanya apa samanya dimana insyaallah kita akan bahas ya jadi kita ulangi ciri orang yang berhasil ramadhonnya ada berapa ada tiga satu semakin meningkat apa iman dan takwanya dua semakin baik akhlaknya tiga semakin lembut hatinya yuk mulai hari ini lembutkan hati ya bunda jangan marah lagi jangan kesel lagi kan gitu ya bunda jangan marah kas cepat ya ulang lubang gamaknya tenang hidup insyaallah ya ustad tapi kumahanya ada orang yang ngeselin banget ada orang yang nyebelin banget bunda tetes sayang boleh jadi Allah itu menakdirkan ada orang yang nyebelin bagi kita karena Allah sedang siapin pahala terbaik untuk kita betul pahala apa pahala sabar pahala memaafkan ya kan kita gak pernah tahu dengan cara apa Allah berikan kebaikan untuk kita semua barangkali itu yang bisa disampaikan pagi hari ini ada hadiah yang bisa diagikan apa enggak gak ada hadiah sekarang mah ya nanti ibu ya pil sendiri hadiahnya ya baik sebelum ahilman doa dan muhasabah siapkan infak terbaik mudah-mudahan Allah membalas semua infak terbaik yang kita kita ya nabi salam alaika ya roh salam salam alaika ya nabi salam alaika alaika ya ya rasul salam salam alaika ya habib salam alaika alaika salam alaika salam alaika salam salam alaika selamat menikmati selamat menikmati walhamdulillah wala ilaha illallah walhamdulillah 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 semoga Allah membalas semua infak kita Allah memberikan pahala atas infak kita dan Allah memuliakan kehidupan kita istighfar tiga kali astagfirullah 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 angkat kedua telapak tangan kita tundukkan kepala kita tutup kedua mata kita silakan aminkan dalam hati masing-masing awzubillahiminasyaitanirrojim bismillahirrohmanirrohim alhamdulillahirrobilalamin Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ahlihi wa ashabihi ajmain ya Allah ya rahmanirrohim ya Allah ya rahmanirrohim kami semua yang berkumpul hari ini di masjid azikro sentul ya Allah kami mohon kepadamu jadikan kebersamaan kami kebersamaan yang kau ridhoi ya Allah jadikan pengajian kami pengajian yang kau rahmati jadikan ilmu yang kami dapatkan ilmu yang kau berkahi ya Allah ya gofar doai Allah yang maha pengampun ya Allah ya afu doai Allah yang maha pemaaf ya Allah ya tawab doai Allah yang maha penerima taubat ya Allah jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali engkau ampuni dosa-dosa kami jangan engkau pisahkan pertemuan kami pagi ini kecuali engkau ampuni setiap maksiat kami ya Allah jangan sampai diantara kami berpisah dengan bulan ramadhan kecuali engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah maka ya Allah terima taubat kami sebelum kami wafat perbaiki hidup kami sebelum kami kembali kepadamu ya rabbal alamin ya Allah bimbing hidup kami agar semakin meningkat iman dan takwanya bimbing hidup kami agar semakin baik akhlaknya bimbing hati kami agar semakin lembut hatinya ya Allah kami mohon kepadamu tidak ada yang hadir pagi ini kecuali kami yang sedang gelisah engkau tenangkan hatinya kami yang sedang punya masalah engkau angkat masalahnya kami yang sedang punya kesulitan engkau tunjukkan jalan keluarnya kami yang punya aib punya kekurangan tutupi aib-aib kami ya Allah kami punya masa lalu hilangkan buruknya masa lalu kami ya Allah ya Allah jangan wafatkan kami sebelum engkau terima taubat kami panjangkan umur kami ya Allah dalam ketaatan dan keistikomahan kami ingin ya Allah setelah bulan Ramadan berlalu hidup kami semakin baik sampai nanti kami bertemu dengan Ramadan yang akan datang ya Allah taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bikhair Allahumma ja'alna minal a'idhin wal fa'idhin ya Allah berkahi keluarga kami ya Allah berkahi rumah tangga kami ya Allah jaga pasangan hidup kami ya Allah sehat afiatkan kami dalam ketakwaan ya Allah ya Allah anugerahkan kepada kami rumah tangga sakinah mawadda wa rahmat Allahumma gfirlana wali walidina warhamhum kama rabbawna siddhara rabbana hablana min azwazina wa zurriyatina kurrta'ayun waj'alna lilmuttaqina imamah rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub'alayna innaka antas tawab rahim ya Allah terima ibadah romadhan kami terima ibadah saum kami terima solat qiyamul layel kami terima khartamnya bacaan alquran kami terima infak sodakoh kami terima iktikaf kami ya Allah takdirkan kami semua mendapatkan laylatul qadar ya Allah terima silatul rahmi kami semua ya Allah golongkan kami menjadi orang-orang yang kembali kepada kesucian dan kembali mendapatkan kemenangan ya Allah kami semua jamaah majlis az zikroh sebagaimana kau kumpulkan kami di dunia kumpulkan kami semua nanti di surgamu ya rabbal alamin ya Allah kami yang sedang sakit engkau sembuhkan penyakitnya kami yang punya hajat engkau kabulkan hajat-hajatnya hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasih rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tawakina azaban nar subhana rabbika rabbila izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin silahkan bersalaman kiri dan kanannya mohon maaf lahir dan batin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih